ya pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah ya guys daripada kelamaan langsung ansiap kita langsung ke proses pemerusiannya ini adalah jalan tarifan ya yang alas datang itu oke semuanya 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 oke semuanya 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 kembali lagi di channel GT Pro Motovlog mantap ya pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah ya konten dari rumah nah pada video kali ini kebetulan ini suasainya cukup bagus pagi ini enggak terlalu mendung dan juga tidak terlalu terik ya disini karena beberapa waktu lalu di bulan kuasa ini juga paginya itu cerah-cerah banget dan kalau mendung kadang hujan dan ini alhamdulillah cuacanya cukup pas cukup bagus makanya sekalian aja aku mau bikin konten kondur nah mungkin ada teman-teman yang tanya bang kondurnya apalagi bang konten kondurnya apalagi bang untuk konten kondur mungkin kalau teman-teman bisa simak di video yang sebelumnya tak upload yang kurang lebih ini nah itu kan kelihatan yang disitu si GTRQ itu lagi tak lepas fairingnya kanan-kiri terus ya pokoknya tebing kanan-kiri kurang lebih tebing kanan-kiri itu lagi tak lepas semua dan rencana mau tak bersihin cuma kebetulan waktu itu udah lalai hujan pagi hari nah ya wis lah akhirnya belum jadi tak bersihin nah pada video kali ini kondurnya akan melanjutin sesi itu sesi bersih-bersihnya karena sebenarnya yang kelihatan bersih secara bodi belum tentu kelihatan sebenarnya bersih secara chasis ataupun rangka maka dari itu kita langsung aja lihat ini dia motornya ini sorry ya aku ngambil video ini soalnya sendiri adik aku lagi tidur ya wis lah akhirnya tak putar di nah nah ini dia teman-teman yang tadi tak bilang yang kelihatan bersih secara bodi belum tentu bersih secara mainframe sasis ataupun rangka-rangka nah disini memang ini aku gak bikin apa waktu pelepasan semua bodi ini gak tak videoin kenapa? karena ya aku sendiri baru pertama kali bongkar bodi terutama bodi samping ke belakang baru pertama kali bongkar jadi cukup meraba-raba dan itu butuh memakan waktu ya dan itu juga ternyata bodinya itu bagian dalamnya kotor kotor banget nah untuk detailnya dari motor ini yang kotor contohnya disini ada kayak chasisnya ini kotor banget ya disini yang jelas chasis kotor terus ada pokok filter pokok ya pokok terus wiring-wiring sistem tanky terus sampai ke belakang lampu ini bener-bener kotor semua detailnya kurang lebih kayak gini ya nah ini bener-bener kelihatan kotor dan apabila dibiarkan itu bisa berakibat cukup fatal ya contohnya kayak disini ini tuh udah mulai muncul sedikit karat-karat karena terjadi pertemunya debu dan air yang tidak langsung kering ya jadi ini sedikit ngarat-ngarat disini nah makanya ini video kali ini kita mau bersihin si GTR ini yukis daripada kelamaan langsung aja kita langsung ke proses pembesiannya kita ambil alatnya dulu nah untuk alat ini teman-teman atau kita bisa menggunakan gabus ya atau apa izian nih busa busa cuci motor ini atau busa andalan gawes rodel redul ini terus ada satu lagi kita butuh kain ya untuk coronnya bilas bilas dari proses lap yang pertamanya nah di video kali ini kita akan fokus aja ke bagian pembersihan ini karena nanti bagian bodi itu gampang lah naik bodi gampang yang penting ikir jadi langsung aja daripada lama-lama langsung kita bersihin si GTR ini selamat menikmati 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 berikut part selamat menikmati oke teman teman ini jadi tadi udah sempat tak laplap tak bersihin tak IRDAM jadi tidak cuma pakai busa tapi juga pakai kain Bombel yang teroux tak pegangin yang warna merah nah untuk hasil kurang lebih itu seperti ini jadi ini jadi dari beberapa dari looks aja ini juga udah bersih walaupun enggak 100% seperti baru tapi setidaknya lebih bersih daripada sebelumnya ya ini kelihatan banget disini dari segi chasis rangka mainframe nya itu bener-bener udah mengkilap sekali lagi walaupun ini enggak 100% sama seperti bersihnya ketika baru ya tapi setidaknya lebih bersih daripada tadi oke paling ini tinggal nyuci bodinya aja sih sebenernya nyuci bodi dan ini kebetulan bodi ini belum pernah apa bodi belakang ini belum pernah tak bongkar jadi langsung bajilah ada tahun oke jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pembersihan nah untuk proses bongkar gimana bang untuk proses bongkar sebenernya gampang yang perlu diperhatikan adalah baut-bautnya sini aku semua motor sebenernya mudah kalau kita udah tahu tempat bautnya bautnya sih yes teman-teman teman-teman mungkin untuk video pagi hari ini kayak gitu dulu aja intinya tentang apa ya bersih-bersih lah ya penuh ya bersih-bersih sih sorry maona smooth mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja ini tentang bersih-bersih si suprakecar ini walaupun yo hasilnya kurang maksimal tapi seenggaknya aku puas lah daripada enggak pernah tak bersihin sama sekali ini untuk video kali ini kayak gitu dulu aja intinya yaitu tadi untuk next apa bang next yo masang bodi yang jelas masang bodi karena motor ini juga mau tak pakai mau tak pakai juga buat ke kampus nah ini kan baru tabongkar kemarin dan selama ini tabongkar aku enggak pakai si GTR2 ini aku pakai si 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 bentul si bentul atau si fish aku ini jadi GTR1 dua hari ini dirumah aja mangro kayak gini ya ini rencana langsung aja motok habis ini motok pasang namun karena Oh ini udah cukup panjang kayaknya video ini dan naik dipasang ini nggak masuk di waktu deh yes mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja terimaknya udah nonton jangan lupa tinggal nonton suka video motok seperti ini di komen aja di bawah dan di subscribe ke channel jilipomu teman-teman teman-teman support terus channel ini akan selalu bisa dapat dan terus semuanya informasi buat teman-teman semua akhir kata sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya ya see you bye bye boom